Buah mungil ini ternyata dahsyat manfaatnya untuk mengatasi keputihan hingga kanker. Pernahkah dengar lenka? Mungkin bagi masyarakat di Jawa Barat buah lenka ini sudah tak asing lagi apalagi bagi mereka yang menjadi penggemar masakan Sunda. Pada masakan Sunda lenka niasanya dipe, adukan dengan nasi, tauco atau oncom dan cabai. Buah lenka ini bentuknya bulat kecil-kecil. Lenka sendiri adalah buah yang masuk kategori terung-terungan yang berasal dari Asia Barat atau Eropa Timur. Di masyarakat Jawa lenka ini dikenal dengan nama ranti dan di ternate dikenal dengan nama bobose seperti dilansir dari steptohealth.com, tanggal 8 bulan 9 tahun 2017. Meskipun buah ini hanya berukuran kecil namun kandungan yang ada di dalam buah lenka ini sangatlah luar biasa khasiatnya untuk kesehatan kita. Banyak sekali kandungan nutrisi dari lenka ini seperti kalsium, solasodin, samak, saponin, antropin, diosgenin, titogenun, minyak semak dan zat semak. Steptohealth.com Namun tidak semua buah lenka dapat dimakan atau dikonsumsi, hanya buah lencuah dari kategori kultivar saja yang dapat dikonsumsi, karena hanya sedikit kandungan racun yang ada dalam lenka ini dan aman untuk dikonsumsi. Untuk kamu yang takut keracunan karena salah pilih lenka kamu bisa memasak lenka ini dengan cara direbus dulu sebelum dimasak agar kandungan racun dalam lenka ini berkurang. Steptohealth.com Meski lenka ini hanya masih populer untuk dijadikan lalapan untuk makanan, namun bisa juga dilakukan untuk media pengobatan, atau untuk mengobati berbagai gangguan kesehatan seperti di bawah ini. 1. Mencegah hipertensi Bagi Anda yang punya riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi kamu bisa mengkonsumsi buah lenka ini. Hal ini karena kandungan dalam leunca ini mampu membuat tekanan darah Anda akan kembali normal. 2. Mengobati penyakit rabies Buah lenka ini adalah salah satu obat yang dapat digunakan untuk penyakit yang disebabkan oleh gigitan anjing gila atau rabies. 3. Lenka untuk mengobati mata kering Bagi Anda yang mempunyai mata kering dan sering gatal kamu bisa mengkonsumsi buah ini setiap harinya untuk menyembuhkannya. 4. Alat kontrasepsi alami bagi pria Buat para pria yang tak ingin minum obat kontrasepsi atau memakai alat kontrasepsi bisa mengkonsumsi buah ini. Hal ini dapat mengurangi keseuburan sel sperma. Namun bagi yang menjalani program kehamilan jangan pernah mencoba makan lenka ini. 5. Sebagai anti-kanker Buah lenka ini sangat baik sekali untuk mencegah kanker dan mengobati kanker. Hal ini dikarenakan kandungan solasonine, solasodine, solamargine, dan solanin yang ada pada lenka ini dapat menghambat pertumbuhan sel-sel kanker yang ada dalam tubuh kita. Untuk kamu yang terkena kanker kamu bisa mengkonsumsi lenha rebus. Kamu ambil sari-sarinya lalu minum rutin dan buat lalpen setiap makan dengan lenha ini. 6. Lenka bermanfaat untuk mengobati keputihan Kandungan alami yang ada pada lenka dapat mengatsi keputihan yang berlebihan pada perempuan. Nah untuk kamu yang masih bertanya-tanya bagaimana cara membuat ramuan lenka untuk mengatsi masalah kesehatan-kesehatan tersebut sebagai berikut. Untuk kamu yang yang tak suka ramuan-ramuan kamu bisa langsung memasak lenka ini sebagai lalapan biasa. Terima kasih telah menonton!